Energi kekerasan itu seperti pusaran nebula yang langsung meledak. Langit dan bumi bergetar, dan langit berguncang. Aura pembunuh memenuhi udara. Serangan demon harimau bintang putih langsung mengubah puluhan ahli manusia menjadi debu. Hujan darah merah turun dari langit, memerci ke patung blood demon lainnya. Gelombang energi pembunuh yang telah lama tidak aktif terbangun dengan tenang. Retakan yang menyilaukan perlahan muncul di permukaan patung batu tersebut. Melihat patung batu yang bersinar dengan pola darah, itu seperti aktifasi rune pembatasan kuno. Kegelisahan dan ketakutan yang mendalam dengan cepat muncul di hati setiap orang. Langit berubah warna, dan awan gelap melonjak. Itu adalah tanda bahwa kekacauan yang mengejutkan akan segera terjadi. Sepertinya 24 pengawal iblis darah Raja Yama akan muncul kembali di dunia. Pada saat ini, di sebuah gunung belasan mil ke arah Tenggara, beberapa siluet yang memancarkan ki iblis yang kuat sedang menyaksikan perubahan di lembah dalam di depan mereka dari jauh. Orang-orang ini tidak lain adalah Yang Mulia Setan Naga Merah dan Yang Mulia Setan Kelelawar Darah, yang telah memimpin binatang iblis untuk melawan manusia di lembah besar. Yang Mulia Setan Naga Merah tingginya lebih dari 3 meter, dan tubuhnya dikelilingi oleh lampu merah yang menyala-nyala. Alisnya yang tebal dan matanya yang tajam dipenuhi aura yang garang dan mendominasi. Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah diselimuti jubah hitam. Kulitnya sangat putih, dan beberapa kelelawar berelemen gelap terbang mengelilinginya seperti penjaga. Tak jauh dari situ, sosok cantik Tiada Taraf Diam-Diam mengamati situasi kacau di hadapannya. Meski wajahnya memakai topeng, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikan bawaannya. Dia bukanlah binatang iblis. Namun, bahkan ketika dia berdiri di samping Yang Mulia Setan Naga Merah dan Yang Mulia Setan Kelelawar Darah, dia masih bersinar seperti mutiara yang cemerlang. Ini pasti teknik Jiwa Dukun Klan Iblis. Kata Yang Mulia Iblis Naga Merah dengan suara rendah. Ya, Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah mengangguk sedikit. Teknik Jiwa Dukun adalah teknik rahasia pengorbanan darah Klan Iblis. Selama Jiwa Iblis tidak dihancurkan, ia dapat dibangkitkan kembali. Yang Mulia Iblis Naga Merah mengangguk. Sungguh sekelompok orang yang setia. Mereka sudah mati selama bertahun-tahun, namun mereka masih menjaga tempat ini. He he, Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah mencibir dan menjawab dengan nada menghina. Daripada menyebutnya, setia, lebih tepat menyebutnya, menyedihkan. Apalagi fakta bahwa Jiwa Iblis telah dipenjara di sini selama ribuan tahun, bahkan tidak bisa tenang setelah kematian. Jika itu tidak menyedihkan, lalu apa itu? Namun, Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 24 pengawal darah Iblis adalah eksistensi yang terkenal di masa lalu. Sungguh kejutan yang menyenangkan bisa menyaksikan keganasan langka mereka lagi hari ini. Meskipun kekuatan mereka jauh berkurang dibandingkan saat itu. Teknik Jiwa Dukun memang kuat. Pengorbanan darah dapat digunakan untuk menghidupkan kembali jiwa pengawal setan darah, tetapi setelah kebangkitan, mereka, budidaya mereka akan jauh dari puncak yang mereka miliki ketika mereka masih hidup. Meski begitu, nama menakutkan dari 24 pengawal darah Iblis masih membuat orang takut. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Yang Mulia Iblis Naga Merah berkata dengan acu-ta'acu, setidaknya kita tidak harus berurusan secara pribadi dengan lalat yang mengganggu itu, terutama di saat seperti ini. Dengan itu, Yang Mulia Iblis Naga Merah tanpa sadar menoleh untuk melihat area di belakangnya. Tanah di sana diselimuti kabut hitam yang kacau balau. Itu seperti badai pasir hitam yang berlangsung lama. Itu tidak dapat diprediksi. Misterius, dalam, dan suram. Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah juga melihat ke area di belakangnya dan bergumam pelan, sepertinya sudah stabil. Itu hanya alarm palsu. Apa alasannya? Apakah kamu sudah menemukannya? Suara acuh-ta'acuh terdengar. Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah dan Yang Mulia Iblis Naga Merah memandangi sosok anggun itu. Meskipun mereka berdua adalah binatang Iblis terkemuka dengan garis keturunan bangsawan, mereka sangat sopan kepada wanita manusia di depan mereka. Kami belum mengetahui alasan pastinya. Yang Mulia Iblis Yan Luo dan Yang Mulia Iblis Berkepala Tuju telah menjaga di sana, jadi seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah, jawab Yang Mulia Iblis Naga Merah. Wanita itu mengangguk sedikit, matanya yang jernih muncul di balik topeng. Dia melanjutkan, gelombang energi yang dilepaskan sebelumnya tidak lemah. Jika tidak memicu semacam pembatasan, akan sulit untuk menghasilkan ritme sedemikian rupa. Lebih baik lebih berhati-hati. Kedua Yang Mulia Iblis saling memandang dan bisa membaca keseriusan di mata satu sama lain. Yang Mulia Iblis kelelawar darah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas pengingatmu, nona bay. Setelah kita selesai di sini, kita akan segera kembali untuk menjaga makam Dewa Iblis. Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi dan melihat ke arah mereka datang. Dengeng dengungan. Jurang besar itu tenggelam ke dalam tanah seperti jurang maut. Di bawah hujan darah, gelombang oraganas yang agung muncul seperti lahar di gunung berapi. Apa yang menunggu mereka adalah gempa bumi yang mengguncang bumi. He he, Iblis darah naga jahat tertawa dengan ganas seperti iblis dari neraka. Demon darah putri Duyung dan demon macan bintang putih juga memancarkan aura ganas yang kental. Mereka memandang orang-orang di depan mereka dengan sikap mengejek dan menghina. Kepanikan dengan cepat menyebar di hati setiap orang. Bahkan wuxiu dari sekte Han Yun dan Song Hao dari pavilion Kixiao mengungkapkan ekspresi ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tiga pengawal darah iblis saja sudah cukup untuk membuat mereka bingung. Setelah 24 blood demons terbangun, 2 hingga 300 ahli manusia di sini mungkin akan mati di sini. Mengaum. Merayu. Cahaya merah melonjak, dan awan gelap melonjak. Seolah-olah sekelompok setan sedang menari. Di tengah suara gemuruh yang mengguncang segala arah, permukaan patung batu dengan cepat retak satu demi satu, disertai dengan percikan pola cahaya misterius. Bang, 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 kerikil meledak, gelombang udara melonjak, dan iblis ki melonjak ke langit. Beberapa raksasa ganas dan jahat tiba-tiba naik ke langit, meledak dengan aura penghancur yang kuat. Mereka yang menyinggung pangeran Shen Luo, mati. Mati. Suara mereka memekatkan telinga seperti guntur. Sosok raksasa itu seperti gunung, dan blood demons yang terbangun seperti raksasa kuno yang berdiri di depan semua orang. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Sekilas, ada blood demon raksasa berkepala tiga, monster bertubuh singa dan perut ular, dan demon pohon yang tampak seperti pohon kuno. Aura ganas yang kental langsung menghancurkan seluruh tempat. Ayo pergi. Para ahli manusia akhirnya tidak berani memamerkan kemampuannya. Mereka dengan cepat mundur sebelum 24 pengawal setan darah terbangun. Mundur. Wu Siu segera berbalik dan memberi perintah kepada murid-murid Sekte Han Yun. Song Hao juga buru-buru memimpin teman-temannya pergi. Situasinya terlalu kacau. Mereka telah meremehkan perubahan di makam abadi dan iblis. Wu Siu dan Song Hao tidak bisa lagi mengendalikan situasi saat ini. He he, karena kalian semua ada di sini, jangan pergi. Pada saat ini, blood demon sebening kristal yang tampak seperti naga kristal es berbicara dengan nada mengejek. Hati semua orang tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, gelombang udara dingin mengalir deras seperti air pasang. Beberapa suara yang tumpang tindi saling terkait, dan ki yang sangat dingin dan padat menyapu ke segala arah. Shen Luo, badai dingin ekstrim. Badai dingin ekstrim. Ledakan. Suara mendesing. Es dan salju menderu, dan suhu tiba-tiba turun hingga titik beku. Pusaran es yang dingin menyebar seperti pusaran nebula, menutupi langit dan bumi. Retakan. Seolah-olah ruang itu akan membeku dan retak, lapisan es tebal mulai menyebar ke pegunungan dan lembah di sekitarnya. Kepingan salju berputar-putar, dan dunia membeku. Di bawah pengaruh deru es, manusia ahli terbungkus dalam lapisan es tebal. Banyak ahli manusia yang langsung dibekukan menjadi patung es. Saat angin dingin bertiup, patung es beserta tubuhnya tiba-tiba pecah berkeping-keping. 1072. Shen Luo, badai dingin ekstrim. Suara dingin dan mengejek bergema di langit di atas jurang seperti gemuruh guntur. Saat itu juga, es dan salju menderu, dan suhu dunia tiba-tiba turun hingga titik beku. Tanahnya tertutup es, dan topan dingin itu seperti pusaran air nebula yang dengan cepat meluas ke segala arah, menutupi langit dan bumi. Lapisan es tebal dengan cepat meluas dan menutupi pegunungan dan lembah di sekitarnya. Salju melayang di dunia, dan embun beku mewarnai dunia. Di bawah deru es, banyak ahli manusia yang langsung membeku, dan mereka langsung dibekukan menjadi patung es sebening kristal. Angin dingin bertiup lewat, dan dengan suara retakan, kaca, yang tajam, pahatan es itu langsung hancur berkeping-keping. Terkejut. Takut. Panik. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada yang berani tinggal lama di sini, tetapi arus dingin yang menusup tulang seperti iblis yang menyerang tubuh mereka. Esensi sejati mereka tidak hanya bersirkulasi dengan sangat lambat, bahkan darah mereka pun terasa seperti akan membeku. Kecepatan gerakan semua orang sangat berkurang, dan iblis macan bintang putih, iblis darah naga, iblis darah merfok, dan iblis pembunuh ganas lainnya mengejar mereka seperti malaikat maut. Keke, tetaplah di sini dan jadilah budak pangeran Shen Luo. Iblis darah naga melambaikan cakarnya yang tajam, dan seperti jaring besar yang dilemparkan ke arah sekumpulan ikan, ia menutup jari-jarinya dan langsung menghancurkan tubuh beberapa orang. Setan darah merfok memegang tongkat di tangannya, dan itu seperti roh laut yang mengendalikan arus. Ikan itu membuka mulutnya dan mengeluarkan peluit tajam. Kemudian, semburan air yang deras keluar dari mulutnya. Pilar air itu sangat cepat dan sangat ganas. Saat bergerak, pilar air berputar dengan cepat, dan udara dingin di dunia berkumpul di sekitarnya. Pilar air segera berubah menjadi pilar es yang tajam. Pilar es menembus udara seperti pedang tajam. Ia dengan paksa memasuki kerumunan, dan tubuhnya yang panjang jatuh lurus ke bawah. Ah! Bersamaan dengan serangkaian teriakan panik, para ahli manusia sekali lagi bertebaran, dan banyak korban jiwa di mana-mana. Berengsek! U siu dari sekte Han Yun terkejut dan cemas. Dia melihat ke patung batu lainnya yang bersinar dengan pola darah yang mempesona. Setelah semua setan darah terbangun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam situasi saat ini, hanya beberapa setan darah yang mereka hadapi saat ini sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Badai dingin ekstrim. Ini sebenarnya kekuatan Shen Luo. Di puncak gunung di kejauhan, mata Yang Mulia Iblis Naga Merah tampak dalam saat dia bergumam karena terkejut. Yang Mulia Iblis kelelawar darah juga terkejut. Bukankah ini kekuatan yang dikendalikan oleh Raja Yama? Bagaimana mereka bisa menggunakannya? Yang Mulia Iblis Naga Merah menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang ras iblis. Kemudian, dia menoleh untuk melihat wanita bertopeng di sisi lain. Saya ingin tahu apakah nona bay mengetahui alasannya. Dia mengangguk sedikit dan melontarkan empat kata dengan nada acuh-ta'acuh, empat jiwa. Empat jiwa roh. Kedua Yang Mulia Iblis tercengang. Mereka saling memandang dan semakin bingung. Wanita itu terus berkata, saat itu, Raja Shen Luo menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk memurnikan empat roh jiwa dengan energinya sendiri dan memberikannya kepada 24 pengawal setan darah di bawahnya. Dengan kekuatan empat roh jiwa, dia bisa melepaskan energi Shen Luo. Jadi begitu. Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain, kedua Yang Mulia Iblis segera mengerti. Yang Mulia Iblis Naga Merah berkata, jika itu masalahnya, saya khawatir para murid sekte lurus harus tinggal di sini hari ini. He he, Yang Mulia Iblis kelelawar darah tersenyum dingin. Itu bagus. Setidaknya kita tidak perlu melakukannya sendiri. Mengaum. Demoniki memenuhi langit dan darah mewarnai langit menjadi merah. Pengawal setan darah tidak memberikan kesempatan kepada para ahli untuk mundur. Mereka menyerang ke depan dan memulai pembantaian gila-gilaan. Satu demi satu, pengawal setan darah terbangun dari tidurnya. Binatang buas dan ganas itu mengungkapkan ekspresi haus darah mereka. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Wu Xiu, Song Hao, dan yang lainnya tidak berani melawan. Selain mundur, mereka tidak punya niat untuk berperang. Ayo pergi. Mundur. Para murid dari sekte Han Yun dan pavilion Qixiao mengikuti di belakang mereka dan pergi dengan kecepatan tinggi. Sedangkan yang lainnya, mereka lari secepat mungkin. Cek-cek, apa menurutmu kamu bisa kabur? Aura dingin menyapu saat dimendarah naga banjir kristal es melayang di udara. Kemana pun perginya, siklon putih menari-nari dengan liar. Ia menuki ke bawah dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari ahli manusia dan menerkam ke arah tim sekte Han Yun di depan. Oh tidak. Zheng Su, Su Ling Su, dan Zuo Yuhan, yang berada di belakang tim, menjadi pucat. Kakak senior Wu Xiu, selamatkan aku, teriak Zuo Yuhan buru-buru. Wu Xiu mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak berniat untuk kembali. Dalam keadaan seperti itu, setiap orang akan menjaga dirinya sendiri. Mengaum. Pada saat yang sama, naga kristal es menukik ke atas mereka. Ia membuka mulutnya dan nyala api putih mengembun di mulutnya. Api putih itu menusup tulang dan memancarkan kekuatan mengerikan yang bisa membekukan segalanya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, naga kristal es mengangkat kepalanya dan nafas naga itu berubah menjadi bola api es putih besar dan meledak ke arah orang-orang sekte Han Yun. Kekuatan penghancur yang kuat melonjak. Orang-orang di belakang orang-orang sekte Han Yun menyipitkan mata. Hawa dingin yang menusup tulang menyerang mereka dan darah di tubuh mereka sepertinya terhenti. Tepat pada saat ini, bang, suara yang sangat keras dan menggemparkan bumi terdengar, dan badai gelombang ki berwarna putih dan ungu tiba-tiba meledak di kehampaan. Api es putih terhenti kurang dari 20 meter dari Zheng Su, Su Ling Su, dan yang lainnya. Ledakan udara yang kacau melanda seluruh area. Orang-orang dari sekte Han Yun tercengang lagi. Di tengah ledakan udara yang kacau, sosok pemuda kurus perlahan-lahan menjadi jelas dan muncul di hadapan semua orang. Ini kakak Chu Hen, mata Zheng Su berbinar dan dialah yang pertama berseru. Itu Chu Hen. Mata Su Ling Su bergetar dan tanpa sadar dia mengepalkan tangannya. Orang-orang dari sekte Han Yun terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkan mereka saat ini adalah Chu Hen. Namun segera, kerumunan orang menyadari bahwa orang yang ingin diselamatkan pihak lain kemungkinan besar hanya Zheng Su. Tubuh Chu Hen dikelilingi oleh cahaya ungu dan matanya seperti bintang. Dia tidak takut pada naga kristal es dan setan darah-setan darah. Cek-cek, pria yang tidak bisa dianggap enteng, naga kristal es memandang Chu Hen dengan merendahkan. Ada sedikit ejekan pada pupil vertikalnya. Kata-kata, pria yang tidak boleh dianggap enteng, mengejutkan para ahli manusia lainnya. Bagaimanapun, bahkan Wu Siu dan Song Hao tidak menerima evaluasi seperti itu dari pengawal darah iblis. Dari sekte mana pemuda ini berasal. Yang Mulia Iblis naga merah bertanya dengan heran di sebuah gunung di kejauhan. Yang Mulia Iblis kelelawar darah menyentuh dagunya dengan penuh minat. Haha, menarik. Namun, dia tidak akan hidup lama. Pengawal darah iblis lainnya akan segera bangun. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar mendengarkan. Wanita misterius tidak jauh dari situ tidak berpartisipasi dalam percakapan antara dua Yang Mulia Iblis. Dia hanya melihat ke area kacau di depannya dengan tenang. Ada riak samar di mata jernihnya di balik topeng. Mengaum. Merayu. Gelombang demi gelombang aura setan naik ke langit. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh dari 24 pengawal darah iblis telah terbangun. Seluruh area diselimuti awan gelap. Setan raksasa yang ganas seperti makhluk purba yang merangkak keluar dari neraka. Mereka menghancurkan belenggu dan sangkar dan bergegas ke kerumunan untuk membunuh. Jumlah ahli manusia semakin berkurang. Dari 300 orang yang asli, lebih dari setengahnya telah terbunuh. Meskipun ada banyak ahli manusia di dekatnya yang mendengar berita tersebut dan bergegas membantu, mereka segera berbalik dan berlari ketika melihat situasi di depan mereka. Cek cek, kamu tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Iblis darah naga kristal es memandang Chu Hen dengan jijik. Kemudian, aura agung meledak dan memenuhi udara. Sen luo. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung serta sungai berubah. Bahkan ruangan pun bergetar. Deretan pilar es yang menembus awan mengembun di udara. 1073. Sen luo. Ledakan. Gunung dan sungai tiba-tiba berubah, langit dan bumi bergetar. Seiring dengan momentum keagungan yang mengerikan, deretan es yang terhubung erat muncul di antara langit dan bumi seperti menara dewa yang menopang langit. Dalam sekejap, penghalang dinding es yang sangat besar menghalangi jalan para ahli manusia. Ketakutan yang besar menyerang hatinya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka mengatupkan gigi dan meledak dengan serangkaian kekuatan kekerasan untuk menyerang penghalang es. Hancurkan. Ayo cepat. Ledakan. Bang. Kekuatan dahsyat dari caotik astral menghantam penghalang es seperti seberkas cahaya pedang pelangi. Pecahan es berhamburan ke segala arah dan pecahannya beterbangan kemana-mana. Dinding es langsung dipenuhi lubang, tetapi dalam kepanikannya, dia tidak punya cara untuk memusatkan kekuatannya sama sekali. Serangkaian serangan acak tidak memberikan efek sedikitpun. K.K. Perjuangan sebelum mati. Seringai yang mengerikan dan kejam muncul di wajah iblis darah naga. Dia seperti iblis yang merangka keluar dari jurang saat dia menyerang pengawal setan darah lainnya. Blood Demons memandang manusia seolah-olah mereka adalah domba yang menunggu untuk disembeli. Sikap dingin, ejekan, perenungan, penghinaan. Perjuangan putus asa dari binatang yang terpojok. Pembantaian berdarah akan segera dimulai. Mengaum. Iblis harimau bintang putih membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Gelombang suara yang agung membentuk aliran udara yang keras yang menembus ke arah Chuhen, yang berdiri di depan iblis darah naga banjir kristal es. Ekspresi Chuhen sedikit berubah, dan dia segera menghindar. Orang-orang dari Sekte Han Yun di belakang terlempar ke segala arah oleh gelombang udara yang mengejutkan ini. Sekelompok iblis menari dengan liar, aura mengerikan mereka membubung ke langit. Iblis darah naga jahat, iblis darah merman, dan makhluk ganas lainnya dari alam neraka menyerbu ke dalam kerumunan, memperlihatkan sisi haus darah dan buas mereka. Metodenya kejam dan tidak berperasaan. Adegan berdarah muncul lagi, dan ratapan sedi bergema di seluruh jurang-jurang. Apa yang harus kita lakukan? Song Hao dari pavilion Kixiao memandang Wu Siu dari Sekte Han Yun dengan ekspresi muram. Ekspresi pria itu sama muramnya saat dia menjawab dengan dingin, Apa yang bisa kulakukan? Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kita tinggalkan. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke layar es besar di belakangnya yang menghubungkan bumi dan langit. Mari kita bergabung dan menghancurkannya. Song Hao menganggup tanpa ragu-ragu dan dengan cemas berkata kepada murid-murid lain dari Event Heaven Pavilion, Kumpulkan kekuatan semua orang, cepat. Ya, tidak ada yang berani menunda lebih lama lagi. Mereka melepaskan seluruh kekuatan batin sejati di tubuh mereka dan memadatkannya menjadi serangan. Tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan serangan gabungan mereka, aura dingin dan haus darah datang dari belakang. He he. Setan darah naga jahat itu seperti kadal kuno yang menakutkan saat ia merangkak di udara menuju Sekte Han Yun dan pavilion bahkan surga. Pupil tipisnya bersinar dengan cahaya yang licik. Kemudian, ia mengulurkan lengan naganya dan membuka cakarnya. Cakarnya setajam guilotin dan langsung menyambar orang-orang yang sedang mengumpulkan kekuatan mereka. Bajingan. Song Hao bisa dikatakan kaget sekaligus marah. Bajingan ini bertindak terlalu jauh. Wow. Pada saat yang sama, di belakang di mendarah naga, semua sisik di tubuh di mendarah putri duyung terbalik keluar. Tsunami ganas muncul dari punggungnya. Gelombang kejut dari air terjun itu seperti gelombang binatang buas yang menyapu kedua sisi iblis darah naga jahat. Gelombang raksasa yang melonjak dengan cepat mengembun menjadi es di bawah pengaruh badai yang sangat dingin. Kemudian, itu berubah menjadi banyak tombak es tajam dan es dengan panjang berbeda. Puluhan ribu es besar dan kecil melesat ke depan, langsung mengganggu ritme Song Hao, Wu Si Yu, dan lainnya. Semua orang dengan cepat menghindari es yang datang. Es yang tak terhitung jumlahnya menghantam lapisan es di belakangnya, retak dan meledak berkeping-keping. Selain itu, beberapa murid yang bereaksi lebih lambat secara paksa tertusuk es. Mereka terpaku kuat pada layar es. Darah merah berceceran, mekar menjadi bunga merah cerah. Cakar raksasa iblis darah naga jahat menindak lanjutinya dengan sebuah serangan. Sekali lagi, beberapa ahli manusia terdesak di layar es seperti lalat. Darah berceceran dan daging cincang beterbangan kemana-mana. Sungguh pemandangan yang tragis. Hati setiap orang dipenuhi rasa takut. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Dalam badai yang sangat dingin ini, pengawal setan darah seperti penguasa di daerah ini. Mereka tidak terkalahkan. Dalam sekejap, semua ahli manusia terpaksa terpojok. Di depan mereka ada lapisan estebal. Di belakang mereka ada Blood Demon Guard yang sangat ganas. Tidak ada jalan keluar. Hanya kematian yang menunggu mereka. Mata Cuhan sedikit bergetar saat dia melihat Blood Demon Squad yang mendekatinya. Matanya juga melonjak dengan ekspresi serius. Cuhan, kakak Cuhan, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Saya khawatir kita tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Jangan buang waktu. Saat ini, Zheng Su, yang tidak jauh di belakangnya, berkata dengan cemas. Cuhan mengerutkan alisnya dan tetap diam. Situasi saat ini tidak memungkinkan adanya penundaan. Namun hingga saat-saat terakhir, Cuhan belum mau menyerah pada Zheng Su. Lagi pula, di kota Pulau Paus, Zheng Su telah menjadikan Ciming dan putranya sebagai musuh baginya. Kekuatan mata setan. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya ungu cemerlang muncul dari tubuh Cuhan. Saat cahaya ungu berputar di sekelilingnya, mata Cuhan menyipit, dan pupilnya yang hitam pekat diam-diam berubah menjadi ungu setan. Mata Cuhan dengan cepat menyapu penghalang es di area belakangnya. Penglihatannya melonjak dan memperpendek jarak di antara mereka tanpa batas. Penghalang es itu seperti tirai langit, dan semua struktur internal dan eksternalnya segera muncul di benak Cuhan. Bagian dalam dinding es berkedip-kedip dengan tanda aneh dan mantra rahasia. Krune misterius terjalin untuk membentuk penghalang es yang tidak dapat ditembus ini. Di sana, Cuhan mengepalkan tangannya, matanya dingin. Tempat terlemah. Dalam sekejap, dia mengunci salah satu pelat di dinding es. Sing, dengan suara yang jernih dan merdu, pedang suci yang berkedip-kedip dengan lampu hijau yang indah segera jatuh ke tangan Cuhan. Cici. Busur petir biru tua yang ganas dengan cepat melesat ke atas pedang, dan pedang langit biru bersinar cemerlang, melepaskan pelangi ilahi yang mempesona. Momentum pedang itu sangat mengejutkan, dan menerangi langit. Tanpa ragu, Cuhan menghunus pedangnya. Dalam sekejap, pilar pedang megah melintasi langit, dan bergegas menuju penghalang es di belakangnya. Pedang yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk pengawal setan darah. Pilar pedang yang sangat tajam itu mengalir dengan garis-garis busur listrik, dan dengan momentum yang mengejutkan, pilar itu dengan kuat menghantam suatu titik di penghalang es yang besar. Bang, dengan suara yang memekakan telinga, lapisan pola pedang yang kuat melonjak dan tersapu. Arus angin kencang seperti badai yang meledak, menimbulkan malapetaka di daerah tersebut. Itu secara langsung mengguncang darah banyak ahli manusia, dan mereka melihat bintang. Bajingan. Semua orang sangat marah. Situasinya sudah cukup kacau, dan pedang cuhen seperti menambahkan hujan es ke salju. Apa sih yang kamu lakukan? U siu dari sekte hanyun berteriak. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Semua orang mulai mengumpat, tetapi dalam waktu kurang dari tiga detik, semua orang menutup mulut. Ekspresi marahnya seketika berubah menjadi rasa terkejut yang mendalam. Mereka melihat bahwa pada penghalang es yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba ada retakan padat, dalam, dan besar yang tak terhitung jumlahnya. Retakan padat meluas dari tempat pedang cuhen menyerang ke tempat lain. Apalagi bongkahan es besar dan kecil perlahan-lahan jatuh dan pecah. Itu. Mereka sangat gembira. Mata semua orang berbinar. Tidak mungkin salah, itu ada. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, seolah-olah mereka telah melihat jalan keluar dari situasi tanpa harapan, mereka dengan cepat bergegas menuju tempat di mana retakan itu muncul. He he, kamu benar-benar bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kamu bahkan mengetahui hal ini. Iblis darah naga kristal es menari di udara, dan dengan senyum sinis, dia menatap sosok muda agresif di depannya. He he, di sisi lain, iblis darah naga jahat juga tertawa sinis. Terus, kamu masih harus mati. Begitu dia selesai berbicara, iblis darah naga jahat melompat, dan seperti binatang raksasa prasejarah, dia menerkam ke arah ahli manusia yang telah berkumpul. Dia membuka cakarnya yang tajam, dan itu seperti jaring besar yang dilemparkan ke arah sekumpulan ikan. Serangan telapak tangan ini pasti akan menyebabkan darah dan daging berceceran di mana-mana. Orang-orang yang tidak melarikan diri tepat waktu kembali panik. Sebuah bayangan hitam dengan cepat menyelimuti mereka, dan itu seperti pelukan malaikat maut yang menyeret mereka ke dalam jurang. Ledakan Tiba-tiba, tepat pada saat kritis ini, dinding es raksasa yang tampak seperti tirai langit tiba-tiba runtuh dan meledak. Miliaran pecahan kristal es beterbangan ke mana-mana, dan udara dingin menyebar ke segala arah. Aura yang kuat dan ganas melonjak. Sebelum orang-orang yang hadir dapat bereaksi, cahaya suci keemasan yang menyelaukan ditembakkan seperti seberkas cahaya matahari, dan langsung memotong lengan naga iblis darah naga jahat. Engah Darah merah tua berceceran di mana-mana, dan sisik padatnya pecah. Lengan naga iblis darah naga jahat terpotong dengan rapi. Apa? Ledakan Langit berubah, dan guntur bergemuruh. Aura yang luas dan kuat menyebar ke seluruh langit, dan lebih dari sepuluh sosok dengan aura ganas tiba-tiba muncul di langit di atas jurang. Terutama sang pemimpin, yang memiliki aura luar biasa, dan luar biasa tampan. Orang itu menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk membentuk segel pedang. Untayan cahaya kemasan menempel di jari-jarinya, dan udara di sekitarnya mengeluarkan suara bergetar pelan. Itu kakak senior Yuan Liang. Kita diselamatkan. Murid fraksi Han Yun sangat gembira, dan mata mereka bersinar terang. Para ahli manusia lainnya juga sangat bersemangat. 1074. Itu adalah jari pedang surgawi Li Yuan Liang. Aura luar biasa menyapu langit. Gelombang ki menumpuk di udara dan mengguncang bumi. Semua orang kagum saat mendengar nama ini. Hal ini terutama terjadi pada murid-murid sekte Han Yun. Mereka sangat gembira, dan mata mereka dipenuhi kegembiraan. Pedang jari langsung memotong lengan iblis darah naga jahat. Auranya yang mendominasi seperti angsa yang anggun. Mengaum. Setan darah naga, yang lengannya terpotong, mengeluarkan raungan marah. Pupil tipisnya memancarkan cahaya merah darah yang menyeramkan. Ia melompat dan berbalik untuk menerkam Li Yuan Liang. Ekspresi Li Yuan Liang tenang. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Huff, kamu mendekati kematian. Kemudian, Li Yuan Liang mengangkat dua jarinya. Pola cahaya di jari-jarinya berputar cepat dan memancarkan energi gelisah. Namun, pada saat ini, aura ganas lainnya tiba-tiba menyerang. Sebelum Li Yuan Liang bisa bergerak, cahaya pedang tajam yang panjangnya lebih dari seribu kaki menembus sisi tubuh iblis darah naga jahat. Retakan. Lengan lain dari iblis darah naga langsung terpisah dari bahunya bersamaan dengan suara tajam dari sisik dan dagingnya yang terkoyak. Pedang yang sangat cepat. Semua ahli manusia yang hadir diam-diam terkejut. Segera setelah itu, cahaya pedang sepanjang seribu kaki dengan cepat menghilang setelah memotong tubuh iblis darah naga jahat. Selanjutnya, itu menyusut menjadi belati yang aneh. Belati itu tampak seperti bulu. Polanya jelas dan tajam. Itu, pedang berbulu sepuluh, mata para murid pavilion Kisiao berbinar. Itu senior Yan Cheng. Yan Cheng. Mungkinkah itu pedang iblis berbulu sepuluh? Li Yan Cheng. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Tidak mungkin salah. Dengeng dengungan. Saat semua orang masih terkejut, roda cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit yang gelap. Roda cahaya tergantung di langit seperti matahari. Gemuruh. Di temannya ora yang menakutkan dan agung, roda cahaya itu meledak menjadi nyala api yang berkobar. Gelombang udara bergulung turun dari langit. Ribuan kelopak dan daun berguguran seperti bunga berguguran. Mereka semua mengenai tubuh Dragon Blood Demon. Mengaum. Raungan marah dan sedih membubung ke langit. Kelopak bunga merah langsung menelannya. Di bawah tatapan kaget para penonton, lubang yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda muncul di tubuh koko iblis darah naga jahat. Nyala api dengan cepat melahap seluruh tubuhnya. Saat tangisan meredah, iblis darah naga jahat, salah satu dari 24 pengawal iblis darah di bawah tahta Raja Yama, dibakar menjadi tumpukan abu di tempat. Ya Tuhan. Ini, hujan api berwarna-warni yang mendalam dan mendalam di istana yang sangat, sangat menakutkan. Bas dengungan. Gelombang udara yang sangat dingin memenuhi langit dan bumi, dan angin serta awan bergejolak. Sosok dengan aura luar biasa diam-diam muncul di langit di atas abis canyon. Pria itu mengenakan jubah brokat yang cantik, dan auranya agak feminin. Dia memegang pisau halus berbentuk bulu di antara jari-jarinya. Kakak senior Yan Cheng, bahkan Song Hao dari pavilion surga buru-buru berteriak. Pedang iblis berbulu 10, Li Yan Cheng. Tidak ada yang punya pertanyaan lagi. Li Yan Cheng sedikit mengangkat alisnya dan menatap Li Yuan Liang sambil setengah tersenyum. Kemudian, kedua tatapan mereka secara bersamaan menyapu ke sisi lain langit. Kelopak bunga bertebaran di udara. Sebuah bola api menari-nari di udara. Kemudian, sosok tinggi dan cantik berbaju merah muncul di langit seperti penari dunia lain. Kebetulan sekali, Li Yan Cheng tersenyum acuh-ta'acuh. Nada suaranya agak tinggi, lalu dia mengucapkan dua kata, Liu Wu Yue. Liu Wu Yue. Mendengar nama ini, banyak pakar muda yang hadir semuanya tampak kagum. Meskipun mereka mengaguminya, mereka juga merasa kagum. Ini karena semua orang yang hadir tahu bahwa Liu Wu Yue dikenal sebagai keanggunan fatal. Keanggunan yang mematikan, Liu Wu Yue. Zheng Su, yang berdiri di belakang Chu Hen, bergumam dengan suara rendah. Keanggunan yang mematikan. Tatapan Chu Hen sedikit membeku. Gadis berbaju merah ini memang cantik dan mengharukan. Temperamen arogan yang ia miliki sejak lahir juga sejalan dengan dua kata, keanggunan. Dan, hujan api berwarna-warni, tadi juga sepenuhnya menampilkan kemampuan, fatalnya. Keke, akhirnya ada sekelompok orang yang harus diperhatikan. Iblis darah naga es mengeluarkan aura yang mengejutkan, dan hembusan udara dingin menyapu. Mengaum. Mengaum. Pada saat yang sama, beberapa pengawal setan darah yang kuat terbangun dari patung batu mereka. Aura pembunuh mereka sekali lagi menyelimuti seluruh area. Liu Wu Yue menatap dingin ke makhluk ganas yang merangkak keluar dari neraka, dan kemudian menatap murid-murid istana yang mendalam. Di mana Qin He? Qin dia. Semua orang tercengang. Jika pihak lain tidak menyebut orang ini, tidak akan ada yang mengingat orang ini. Bagaimanapun, situasinya terlalu kacau. Senior, kakak senior Liu, kakak senior Qin He masih di sana. Seorang murid muda dari istana yang mendalam menunjuk dengan gemetar ke dinding gunung di bawah. Di antara bebatuan yang membeku, sesosok tubuh babak belur berlumuran darah membeku di dinding gunung. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Karena situasinya terlalu mendesak, para murid istana yang mendalam tidak memiliki kesempatan untuk membawa Qin He keluar. Wajah Liu Wu Yue menjadi dingin. Siapa yang melakukan ini? Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Qin He, tidak mungkin dia tertinggal dari yang lain. Begitu dia selesai berbicara, hampir semua mata tertuju pada satu orang. Hah! Bahkan Li Yuan Liang dan Li Yan Cheng mengungkapkan ekspresi terkejut. Di bawah tatapan orang banyak, Qin He menghela nafas lega. Dia tampaknya tidak panik. Itu kamu, suara Liu Wu Yue dingin, dan wajahnya yang cantik sama bangganya dengan seorang ratu. Qin He merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Saya tidak menyangkalnya. Baiklah, bunuh dirimu. Bunuh dirimu. Nada suaranya yang acu-ta'acu seperti seorang raja yang memberi perintah kepada orang miskin. Qin He tidak bisa menahan cibiran. Apakah semua orang dari kekuatan kaya dan berkuasa begitu tidak masuk akal? Qin He lah yang pertama agresif, dan sekarang dia ingin aku bunuh diri. Bukankah wanita ini terlalu meremehkanku? Dia sangat arogan hingga itu konyol. He he, sekelompok manusia bodoh yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Karena Anda telah menyinggung kami, Anda akan menghadapi murka yang mulia Shen Luo. Setan-setan itu bangkit, dan aura ganas mereka memenuhi langit. Setan-setan ganas itu melepaskan niat membunuh mereka dan menyerang kerumunan. Mata Li Yuan Liang menjadi dingin, dan dia berkata kepada Liu Wu Yue dengan suara yang dalam, kita akan membicarakannya nanti. Mari kita tangani yang ada di depan kita dulu. Setelah mengatakan itu, Li Yuan Liang melompat ke udara, dan dua segel pedang muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya, dua berkas cahaya menembus udara dan menebas salah satu blood demons. Kamu benar, saat semua pengawal iblis darah bangun, itu akan menjadi sedikit sulit. Kata pedang iblis berbulu sepuluh, Li Yan Cheng. Dengan jentikan jarinya, pisau bulu di tangannya langsung melesat keluar. Saat bergerak, pisau itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ia melintasi ruang dan waktu, dan langsung menuju ke bagian penting dari pengawal setan darah. Alis Liu Wu Yue sedikit berkerut. Meskipun 24 pengawal iblis darah ini adalah mayat pemberontak jiwa yang telah dibangunkan menggunakan teknik jiwa perdukunan dan jauh lebih lemah dibandingkan saat mereka berada di puncaknya. Mereka tetaplah iblis terkenal ketika mereka masih hidup. Dia tidak bisa meremehkan mereka. Tentu saja, dia juga tidak akan membiarkan Chu Hen pergi. 1075 Bang! Ledakan! Serangkaian ledakan dasyat meletus di langit di atas Abisal Kenyan. Li Yuan Liang mengarahkan pedangnya ke langit. Sepuluh pedang iblis berbulu, Li Yan Cheng. Tiga murid jenius teratas, Fatal Elegance dan Liu Wu Yue, telah tiba. Pertarungan antara manusia dan 24 pengawal setan darah telah dimulai. Gelombang kejut mengguncang gunung dan sungai. Kebangkitan iblis besar memicu aura pembunuh yang mengerikan. Namun, Li Yuan Liang, Li Yan Cheng, dan Liu Wu Yue juga menunjukkan kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi. Meskipun mereka adalah penyerang utama, mereka juga mencari kelemahan lawan mereka dan menganalisanya satu per satu. Energi es badai arktik terlalu mendominasi. Kita harus membunuh setan darah dengan 4 jiwa terlebih dahulu. Mata Li Yuan Liang menjadi dingin. Empat jiwa, Li Yan Cheng sedikit mengangkat alisnya. Itu benar, itu adalah senjata iblis yang kuat yang secara pribadi disempurnakan oleh Raja Yama saat itu. Badai arktik ini adalah kekuatan empat jiwa. Kata Li Yuan Liang. Haha, aku tahu, kamu tidak perlu menjelaskannya. Li Yan Cheng tersenyum acuh-ta'acuh, dan sedikit feminitas muncul di antara alisnya. Suaranya berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku hanya ingin mengatakan, bagaimana kita membagi, empat jiwa. Liu Wu Yue mencibir dengan arogan. Huff, kalau kamu punya kemampuan, dapatkan dulu. Tentu saja. Tatapan Li Yan Cheng berbalik, dan matanya menatap lurus ke arah iblis darah naga es yang memancarkan aura putih dingin. Saya kira, ada di sana. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Li Yan Cheng melambaikan tangannya, dan sebilah pedang berbentuk bulu mengiris udara. Itu meledak dengan aura yang mempesona saat menyerang iblis darah naga es. Pupil matanya sedikit mengecil. Ia mengangkat kepala naganya yang ganas dan menyemburkan api spiral putih yang seperti badai yang menderu. Boom! Esnya meledak, dan pecahan kristal beterbangan kemana-mana. Bilah bulu yang tajam itu seperti pesawat ulang alik ringan yang melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu. Dengan momentum menembus nebula, mereka langsung menembus pusaran es putih yang mengamuk dan melanjutkan perjalanan menuju naga banjir kristal es di belakang mereka. Sepuluh bulu. Lian Cheng mengangkat satu tangannya ke langit dan kelima jarinya membeku di udara. Bas, gelombang udara di udara bergetar, dan bilah bulu itu tiba-tiba terbelah menjadi lima, lalu sepuluh, dan kemudian sepuluh bilah terbang dalam sepersekian detik. Sepuluh berkas cahaya yang tajam dan kokoh diseret keluar dari kehampaan. Sepuluh bilah terbang menghantam tubuh besar naga banjir kristal es satu demi satu seperti pelangi dewa. Meskipun bilah bulunya kecil, namun sangat tajam. Serangkaian tanda pedang tembus segera muncul di tubuh iblis besar pihak lain. Lapisan pecahan kristal es berjatuhan dari tubuh naga banjir kristal es seperti pelindung es yang retak. Meskipun tidak ada luka fatal di tubuh pihak lain, yang mengejutkan adalah aura iblis jahat yang dipancarkan pihak lain tiba-tiba berkurang, dan aura kuatnya juga sangat berkurang. Seperti yang diharapkan dari pedang iblis berbulu sepuluh. Pedang itu sebenarnya mampu melemahkan kekuatan hidup seseorang secara diam-diam, seru seseorang di antara kerumunan. Siu. Pada saat yang sama, jari pedang pengangkat surga, Li Yuan Liang, tiba-tiba melesat. Sasarannya juga adalah naga banjir kristal es. Mengaum. Pada saat ini, iblis macan bintang putih menyerang dari samping tanpa ragu-ragu. Aura pembunuh yang kuat mengelilinginya saat dia mencoba menghentikan Li Yuan Liang. Sebagai yang paling haus darah dan terkuat dari 24 pengawal darah iblis, auman iblis harimau bintang putih mengguncang langit dan bumi. Kenam matanya terbuka lebar, dan lampu hijau yang menakutkan itu seperti racun yang melonjak. Wuss. Dalam sekejap, enam pilar cahaya iblis itu bagaikan pelangi dewa yang menembus langit, langsung menuju ke arah Li Yuan Liang yang sedang menyerang mereka. Menghadapi enam pilar cahaya yang merusak, mata Li Yuan Liang menjadi dingin. Tubuhnya berkelebat ke kiri dan ke kanan seperti hantu. Suara hembusan angin merobek udara, dan serangkaian bayangan yang tumpang tindih muncul di kehampaan. Dalam sekejap mata, Li Yuan Liang melewati serangan enam pilar cahaya tanpa cedera dan tiba di depan iblis macan bintang putih. Gerakannya anggun dan halus. Mengaum. Setan harimau bintang putih mengungkapkan sifat ganasnya. Ia melambaikan cakarnya yang tajam seperti batu kilangan raksasa, menghantam kepala Li Yuan Liang. Li Yuan Liang tidak takut sama sekali. Dia mengulurkan dua jari dari satu tangan dan menyatukannya. Seperti kulabadak, mereka dikelilingi cahaya saat menyerang. Satu jari menunjuk ke langit. Bang! Bang! Sebuah ledakan besar datang dari cakar tajam iblis macan bintang putih. Energi ganas itu seperti gunung yang meledak. Cakar raksasa iblis harimau bintang putih, yang diselimuti cahaya merah, tampak seperti gunung. Li Yuan Liang tampak tidak berarti di depan telapak tangannya. Namun, di detik berikutnya, Bang, ada semburan darah, dan cahaya seperti pedang menembus cakar raksasa iblis macan bintang putih. Cahaya yang sangat tajam dengan cepat meluas dan meledak. Sebuah lubang berdarah muncul di cakar tajam iblis harimau bintang putih. Aduh! Kemudian, sosok dengan aura luar biasa keluar dari lubang di tengah cakarnya. Aura dingin itu mengejutkan semua orang. Menakjubkan. Jari pedang yang menaikkan langit. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Para ahli manusia yang bertugas menahan pengawal setan darah lainnya terkejut. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Setelah Li Yuan Liang menusuk iblis harimau bintang putih dengan satu jari, dia tidak terus menyerang iblis harimau bintang putih. Sebaliknya, dia bergerak ke belakang demon harimau bintang putih dan menyerang demon darah naga Jiao Kristal S. Mereka tahu betul. Jika mereka ingin mengalahkan Blood Demons ini, mereka harus menghancurkan domain badai arktik terlebih dahulu. Mengaum! Heh! Melihat iblis darah naga Jiao Kristal S menjadi sasaran, pengawal iblis darah lainnya dengan cepat mundur dari pertempuran masing-masing dan bergegas untuk membantu. Mata Li Yuan Liang menjadi dingin ketika dia melihat makhluk raksasa ganas itu menyerbu ke arahnya. Dia berdiri di udara dan menyilangkan tangan. Tangan kirinya membentuk segel jari pedang. Ha! Li Yuan Liang berteriak dan mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, hujan pedang terbang dan menebas Blood Demons. Sinar jari yang luar biasa berpindah-pindah antara langit dan bumi, dengan cepat menutup gerakan Blood Demons. Pada saat yang sama, bola api besar seterang matahari tiba-tiba muncul di langit di atas naga kristal S. Jiao. Bola api itu seperti trik matahari yang menggantum di langit. Gelombang panas yang menyengat menutupi langit dan bumi, dan seluruh abisal canyon diterangi warna merah. Pekikan. Teriakan burung finiks yang nyaring dan jelas bergema di langit. Sinar cahaya yang indah dan cemerlang turun dari langit. Diiringi ombak yang menyala-nyala seperti tsunami, seekor burung finiks yang menyala-nyala dengan bulu lima warna menukik turun dari kobaran api. Ia merentangkan lengannya yang membentang ribuan meter dan menerkam ke arah iblis darah naga Jiao kristal S. Yang satu adalah S dan yang lainnya adalah api. Yang satu berwarna merah dan yang satu lagi berwarna putih. Dua kekuatan yang berlawanan secara diametris berkumpul di langit. Boom! Kekuatan mengerikan meledak, dan nyala api dengan cepat menyelimuti tubuh naga Jiao kristal S. Desis, desis. Kabut putih dan uap air membubung ke udara. Naga banjir kristal S berjuang, tetapi ia terjerat erat oleh burung finiks yang menyala-nyala. Selain itu, kekuatan hidupnya telah sangat dilemahkan oleh pedang iblis berbulu sepuluh tadi. Aura iblis darah naga banjir kristal S ditekan dengan kuat. Mengaum. Raungannya mengguncang langit, dan gelombang panas yang menyengat menyapu langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh besar naga kristal S menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu seperti patung S yang meleleh karena suhu tinggi. Kekuatan yang sangat menakutkan. Hati setiap orang dipenuhi rasa takut. Sementara itu, Chu Hen, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran kacau itu, menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit serius. Ketiga orang ini bukanlah orang biasa. Dia takut akan lebih baik dia pergi secepat mungkin. Wus. Saat Chu Hen hendak melangkah ke langit dan pergi, suara tergesa-gesa terdengar. Beberapa tokoh dengan niat buruk menghalangi jalannya. Huff. Apa menurutmu pergi semudah itu? Kamu melukai kakak senior Kin He, dan kamu masih ingin pergi dengan selamat. Bermimpilah. 1076. Hanya dengan sedikit dari kalian. Aku khawatir kalian tidak akan bisa menghentikanku. Tatapan Chu Hen berubah dingin saat dia melirik dingin ke arah murid-murid istana yang mendalam di depannya. Ekspresi mereka menjadi gelap, dan salah satu pemuda itu berteriak, Huff, aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi kami bukan orang yang tidak berguna. Jangan terlalu sombong. Huff. Begitu dia selesai berbicara, pria itu mengulurkan satu tangannya ke arah Chu Hen. Bola aura merah menyala naik dan meledak di lengannya. Setelah itu, seekor ular piton api sepanjang 100 meter yang kokoh dan jahat menyerbu ke langit dari belakangnya. Aura ular piton yang berapi api itu menindas, dan menyapu gelombang udara yang panas saat menerkam ke arah Chu Hen. Murid istana yang mendalam lainnya juga menunjukkan kemampuan mereka. Karena orang di depan mereka baru saja mengalahkan Kin He belum lama ini, mereka tidak menahan diri sama sekali. Langkah pertama mereka adalah gerakan membunuh yang paling kuat. Hujan api berwarna-warni. Membakar formasi langit. Tebasan yang mendalam. Hujan api berwarna-warni. Formasi api dan wilayah api muncul, membakar langit. Pedang merah raksasa menembus langit. Gelombang demi gelombang kekuatan yang agung dan menakutkan melonjak menuju Chu Hen dari segala arah. Ekspresi Chu Hen tetap tidak berubah, tetapi matanya bersinar dengan lampu listrik yang tajam. Seribu petir, kabur. Ledakan. Dalam sekejap, sambaran petir besar menembus api merah yang mengamuk seperti naga petir raksasa. Energi ganas itu seperti bunga petir yang mekar, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Semua api merah yang bersentuhan dengan guntur ilahi pembunuh hitam langsung hancur berkeping-keping. Seiring dengan gelombang kejut yang dahsyat, beberapa murid istana yang mendalam dikirim terbang. Huff, jika kamu bisa pergi, bagaimana istana yang mendalamku bisa mempertahankan wajahnya? Liu Uyue, yang bekerja sama dengan Li Yuan Liang dan Li Yan Cheng untuk membunuh naga banjir kristal es, memiliki tatapan dingin di matanya. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat dingin. Setelah mengatakan itu, Liu Uyue mengangkat tangannya, dan dengan, siu, cambuk emas merah terbang menuju posisi Chou Hen. Bayangan cambuk yang panas terseret di udara. Cambuk yang menyala-nyala menembus kerumunan ahli manusia dan blood demons. Itu secepat naga yang berenang di laut dalam, mencapai tepat di depan Chou Hen. Mata Chou Hen menjadi gelap. Wanita ini benar-benar tidak ada habisnya. Suara mendesing. Ditemani oleh seruan pedang yang bergema, Chou Hen tiba-tiba meletus dengan aura pedang yang mendominasi dan luar biasa dengan pedang langit biru di tangannya. Pedang abadi terbang. Wuss. Dalam sekejap, lebih dari selusin pedang ki humanoid putih tajam muncul di udara. Pedang ki itu seperti bila bayangan, dengan cepat menembus ruang di depannya. Liu Uyue segera merasakan cengkramannya mengendur, dan beberapa bunyi gedebuk terdengar saat cambuk api yang meluncur ke arah Chou Hen langsung diiris menjadi beberapa bagian. Semua orang di ruangan itu kaget. Bahkan Li Yuan Liang dan Li Yan Cheng sedikit terkejut. Kita harus menyadari bahwa cambuk api itu terbentuk dari asal sejati Liu Uyue, dan bahkan cahaya alat suci pun tidak mampu memutuskannya. Mereka tidak mengira itu akan dengan mudah diputus oleh Chou Hen. Benar-benar tidak terduga. Mengaum. Tepat pada saat ini, Wim Crystal S yang diselimuti api tiba-tiba meletus dengan hawa dingin yang hebat. Ia secara langsung menerobos kendali Flaming Phoenix dan berjuang di saat-saat terakhir. Li Yuan Liang mengerutkan kening dan segera berkata, Saudari Junior Liu, perhatianmu terganggu. Dengan kemampuan Liu Uyue, itu jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh Ice Crystal Wim. Karena dia tiba-tiba menyerang Chou Hen, Ice Crystal Wim mampu memanfaatkan kesempatan itu ketika perhatiannya terganggu. Mengaum. Wim Crystal S pecah dari hujan bola api merah, namun auranya sangat lemah. Tubuh aslinya yang tingginya ratusan meter juga telah menyusut menjadi kurang dari sepersepuluh dari ukuran aslinya. Meski begitu, hal itu tidak ada artinya bagi manusia. Wim Crystal S tidak terkalahkan, dan negeri yang sangat beku ini masih ada. Pengawal Iblis Darah mengambil kesempatan ini untuk bergegas dan melindungi Wim Crystal S. Tiba-tiba, saat Li Yuan Liang dan Li Yan Cheng hendak menerobos pengepungan dan membunuh Wim Crystal S, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba menembus saraf optik semua orang. Cahaya yang sangat dingin melintas di langit. Sinar cahaya berbentuk bulan sabit jatuh dari langit seperti bulan terang dari langit tertinggi. Itu menyeret aura yang luas dan kuat saat itu menabrak langsung ke tulang punggung Ice Crystal Wim. Apa? Hati semua orang bergetar. Mengaum. Awan darah coklat kemerahan berceceran di udara. Tubuh Ice Crystal Wim segera terbelah menjadi dua. Energi kehidupannya dengan cepat terkuras abis, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kristal. Kemudian, seperti kristal es yang meledak, ia menghilang ke udara. Bang, bang, bang. Bang, bang. Pada saat yang sama, lapisan estebal yang menutupi dinding batu di bawahnya retak dan meledak. Pegunungan dan lembah yang membeku dengan cepat kembali ke musim semi. Suhu dunia dengan cepat memanas, dan sirkulasi truyuan kembali normal. Badai arktik telah pecah. Semua orang sangat gembira. Setelah badai arktik pecah, itu berarti wilayah itu bukan lagi wilayah pengawal setan darah. Keunggulan mereka langsung hilang. Kemudian, sebuah kristal putih melayang di tempat Wim Kristal Es dan pengawal iblis darah menghilang. Kristal itu memiliki tepi dan sudut, dan ada gumpalan siklon putih yang melonjak di dalamnya. Cahaya dan bayangan saling tumpang tindih, memberikan ilusi mimpi. Itu adalah empat ciwaroh. Jantung semua orang berdetak kencang, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Namun, di saat berikutnya, sosok dengan sikap luar biasa muncul di kehampaan. Dia mengulurkan satu tangan dan mengambil kristal itu ke dalam kantongnya. Ekspresi semua orang berubah lagi. Li Yuan Liang, Li Yan Cheng, dan Liu Wu Yueh hanya bisa mengerutkan kening. Ketika dia melihat orang itu dengan jelas, Li Yuan Liang menelan ludah dan melontarkan dua kata dengan dingin. Xiao, aliansi. Wuss. Saat dia mengatakan itu, kerumunan orang tersentak. Tuan Muda King Cheng, aliansi Xiao. Banyak dari ketidakpuasan mereka berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Di tempat gelap yang dipenuhi energi iblis, pihak lain bersinar seperti bulan dan bintang yang cerah. Tuan Muda King Cheng. Seperti namanya, dia anggun dan anggun, namun dia memancarkan aura yang mendominasi. Titik. He he, Li Yan Cheng tertawa kecil. Tuan Muda King Cheng yang terkenal telah mulai mencuri dari orang lain. Tidakkah menurutmu tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri dan mengambil empat jiwa roh? Menghadapi cibiran Li Yan Cheng, aliansi Xiao tersenyum hangat. Kata-kata pedang iblis berbulu sepuluh agak berlebihan. Pada akhirnya akulah yang membunuh Wim Crystal S. Apa salahnya jika aku mengambil empat roh jiwa? Tanpa kami bertiga, kamu mungkin tidak akan mampu membunuh Ice Crystal Wim. Itu masuk akal, tapi, bukankah masih terlalu dini bagi kita untuk mengatakan semua ini? Titik. Ledakan. Mengaum. Titik. Kematian iblis darah Wim Crystal S. tidak menghentikan pengawal iblis darah untuk membunuh. Pertempuran sengit masih berlangsung. Di bawah serangan pengawal setan darah, sisi manusia masih bingung. Selusin pengawal kerajaan Blood Demon segera mengepung Li Yuan Liang, Li Yan Cheng, Li Wu Yue, dan anggota aliansi Xiao. Energi iblis memenuhi langit. Awan gelap memenuhi langit. Setan-setan besar di balok batu muncul kembali di dunia. Dari 24 patung Blood Demon, hanya 4 yang belum terbangun. Titik. Cek-cek, untuk bisa memecahkan badai dingin ekstrim, kalian punya beberapa kemampuan. Iblis macan bintang putih membangkitkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan menerkam. Kekuatan harimau mengguncang langit dan mengaum. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Titik. Huff, membual tanpa malu-malu. Badai dingin ekstrim telah menghilang. Kemampuan apalagi yang kamu miliki untuk menjebak kami. Teriak seorang pakar manusia muda dan sombong. Itu benar, dengan jari pedang pengangkat surga dan pedang iblis berbulu sepuluh di sini, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Membunuh. Titik. Cek-cek, lelucon yang bodoh. Seringai mengejek datang dari mulut-bulut demon. Segera setelah itu, suara gemuruh bergema di lembah, dan gelombang energi iblis meletus seperti semburan gunung. 1077. Tak terbatas, hati duri. Gemuruh. Suara yang tumpang tindi bergema di antara langit dan bumi seperti gelombang yang mengejutkan. Energi iblis yang mengerikan menyapu seperti semburan gunung yang meletus. Hati para ahli manusia bergetar. Satu demi satu, wajah mereka menjadi pucat pasi. Retakan. Dalam sekejap, jurang dalam di bawah, dinding batu, dan tanah tiba-tiba terbelah dengan garis-garis pola cahaya merah tua. Pola cahayanya seperti darah, gelap, suram, dan dingin. Kemudian, serangkaian tanaman merambat yang bersilangan dengan cepat keluar dari tanah. Puluhan ribu tanaman merambat dan akar, seperti tentakel hantu dari neraka, langsung menutupi seluruh jurang dan jurang. Apa itu? Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi, dan pupil mereka mengecil. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, semua tanaman merambat dan akar pohon berdiri tegak, seperti ular piton raksasa yang membubung ke langit, menembus bumi dan mencapai langit. Apa? Para ahli manusia terkejut. Bang, bang, bang. Tanaman merambat yang tebal dan berat serta akar pohon menyapu tubuh mereka dengan keras. Kekuatan yang kuat dan ganas itu seperti rantai besi yang tak terhitung jumlahnya yang melintasi sungai. Tanaman merambat raksasa mirip naga itu seperti ribuan tentakel gurita, menjerat anggota tubuh dan tubuh ahli manusia. Mengaum. Mengaum. Sekelompok iblis melolong, dan penghalang iblis itu seperti kabut. He he, kalau menurutmu hanya itu yang kita punya, maka kamu salah. Pertunjukannya baru saja dimulai. Jangan mengecewakanku. He he. Tawa ganas itu seperti ejekan setan. Langit dan bumi berubah warna, dan gelombang aura pembunuh menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, jurang besar itu segera berubah menjadi negeri duri yang megah. Tanaman merambat raksasa berduri yang mengjulang ke langit seperti tentakel yang memanjang tanpa henti, dan mereka mengejar manusia ahli dari segala sudut. Tanaman merambat raksasa tidak hanya kuat, tapi juga sekeras besi. Terlebih lagi, ujungnya sangat tajam. Banyak ahli manusia yang lebih lambat bereaksi langsung tertusuk tanaman merambat. Begitu tanaman merambat raksasa menjerat targetnya, mereka dengan cepat mengencang seperti ular piton raksasa yang melingkari mangsanya. Saat mereka mengencang, duri tajam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanaman merambat, menusuk ke dalam daging seperti mulut raksasa bunga pemakan manusia. Aliran darah keluar dari retakan. Adegan yang menyedihkan itu bisa disebut pembantaian. Mengangkat jari pedang surga, Li Yuan Liang mengangkat kedua jarinya, dan pedang pelangi terbang dari ujung jarinya. Itu memotong akar pohon dan tanaman merambat, untuk sementara waktu meringankan kesulitan murid-murid sekte Han Yun. Dengan cara ini, apa yang baru saja rusak hanyalah salah satu energi luosen. Itu bagus. Sepertinya kalian tidak perlu lagi berebut empat roh jiwa es di tanganku, Tuan Muda King Cheng tertawa kecil. Huff! Pedang iblis berbulu sepuluh Li Yuan Cheng mendengus dingin. Tidak tahu malu. Xiao Meng tidak marah. Sosoknya anggun sambil terus menghindari serangan tanaman merambat. Kelincahan teknik gerakannya seperti kupu-kupu yang menusukkan jarum ke seikat bunga. Waktu sangat penting. Kalau tidak, kita akan menderita kerugian besar. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Li Yuan Cheng berteriak dengan dingin. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya, dan sepuluh bilah bulu muncul di antara jari-jarinya. Dia melemparkannya dengan membalikkan tangannya. Sepuluh bilah terbang itu secepat kilat, dan meninggalkan bayangan tajam dan cemerlang di udara. Meski bilah terbangnya kecil, namun bersinar dengan ketajaman yang mengejutkan hingga bisa menembus besi seperti lumpur. Tidak peduli seberapa kuat dan kokoh tanaman merambat itu, mereka segera dipotong menjadi dua saat bersentuhan dengan bilahnya. Potongannya sebersih cermin. Hujan api berwarna-warni. Liu Uyue, keajaiban dari pavilion pengumpulan Cakrawala, juga menunjukkan keanggunannya yang mematikan. Ribuan kelopak api berputar di sekelilingnya. Kemanapun dia pergi, api merah mendominasi, membakar hutan duri menjadi abu. Kek, bodoh sekali. Setan darah putri duyung menunjukkan senyuman sinis. Terus, raungannya seperti jeritan ikan paus atau hiu, dan dia seperti roh laut yang melonjak. Gelombang besar yang membumbung ke langit membentuk gelombang kejut yang kuat yang menghantam kerumunan. Huff. Keanggunan yang fatal, Liu Uyue, mengerutkan kening, dan sedikit kebanggaan melintas di matanya. Dia menjalin jari-jarinya untuk membentuk segel, dan energi yang sangat panas dan gelisah melonjak dan menyebar dari telapak tangannya. Berdengung. Setelah itu, gelombang api yang ganas menghantam, bertemu langsung dengan gelombang kejut air terjun. Bang. Dua kekuatan air dan api saling terkait dan saling merobek satu sama lain dengan sembrono. Bersamaan dengan suara mendesis, uap air putih yang tak terhitung jumlahnya naik seperti awan jamur, menutupi langit dan menutupi bumi. Sementara itu, serangkaian tanaman merambat raksasa yang sangat kokoh keluar dari dalam uap air sebelum dengan cepat membungkus Liu Uyue. Hati-hati, saudari bela diri senior Liu, beberapa murid istana yang mendalam buru-buru memperingatkan. Namun, Liu Uyue tidak hanya tidak menghindar, senyuman dingin dan menyendiri muncul di wajah cantiknya. Bang, sebuah ledakan tumpul meletus, dan lingkaran cahaya merah keluar dari tubuh Liu Uyue seperti cincin bintang. Itu seperti riak yang menyebar dari permukaan air, dan tampak lembut dan lembut, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Semua tanaman merambat raksasa yang menyerang Liu Uyue langsung berubah menjadi gumpalan abu dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di antara langit dan bumi. Ini adalah kesempatan bagus. Li Yuan Liang mengarahkan pedangnya ke Liu Uyue, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia naik ke udara dan menatap iblis darah putri duyung dari atas. Wuss! Dia mengarahkan jarinya ke depan dengan tangan kirinya, dan cahaya menyilaukan muncul dari ujung jarinya. Jari badak ilahi. Ruangan itu sedikit bergetar, dan suara tajam dari senjata tajam yang merobek udara terdengar. Seberkas cahaya segera keluar dari ujung jari Li Yuan Liang. Sinar cahaya yang menyilaukan menembus udara, dan saat bergerak, proyeksi badak emas yang berkilauan tiba-tiba muncul di depan pancaran cahaya tersebut. Badak itu menyerang dengan kecepatan penuh, dan kula di kepalanya setajam pisau. Serangan Li Yuan Liang benar-benar tepat waktu. Setan darah putri duyung memiliki mobilitas paling sedikit di antara 24 pengawal setan darah, sehingga hampir tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Boom! Badak emas yang menakutkan dan perkasa menabrak tubuh besar iblis darah putri duyung, dan dalam sekejap, air terciprat ke segala arah dan gelombang melonjak. Semburan deburan ombak meledak sembarangan. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang sangat kuat meledak, dan seperti panah dewa, itu menembus tepat di tengah dada iblis darah putri duyung. Ketajamannya sangat mencengangkan, dan ditampilkan secara penuh. Sementara semua orang panik, mereka tidak bisa tidak mengagumi Li Yuan Liang. Uh! Setan darah putri duyung mengeluarkan teriakan nyaring setelah tertusuk oleh jari pedang. Ia mengayunkan lengan dan tubuhnya, tapi seolah-olah ia dipaku ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Dari jauh, badak emas yang bersinar masih bersinar cemerlang. Kula badak yang tajam menembus dada iblis darah putri duyung, seolah-olah itu adalah semacam segel khusus. Kekuatan badak memenjarakan iblis darah putri duyung di dalamnya. Mengaum! Iblis harimau bintang putih dan iblis darah lainnya yang telah dihidupkan kembali segera bergegas untuk memberikan dukungan. Mereka terutama menargetkan Li Yuan Liang, Li Yan Cheng, Liu Wu Yue, dan empat orang dari aliansi Xiao. Energi kekerasan berbenturan berulang kali, seperti meteorit yang saling bertabrakan. Di langit di atas jurang neraka, nebula tiba-tiba berubah, dan badai menyatu. Benar-benar kacau. Pada saat ini, Cu Hen masih terjerat oleh beberapa murid istana mistik yang Huff, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Serahkan dirimu pada kami. Dengan kakak senior Liu di sini, mustahil bagimu untuk pergi dengan tenang. Jika kamu menyerah dengan patuh. Suara mendesing. Sebelum murid istana yang mendalam bisa menyelesaikan kata-katanya, angin kencang bertiup ke arahnya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, bayangan hitam yang tumpang tindih menyapu tubuhnya. Bang! Dengan suara keras, murid istana mistik yang memuntahkan setegup darah dan terjatuh. Kemudian, selusin tanaman merambat dengan ukuran berbeda dengan cepat melilitnya seperti tentakel gurita. Orang itu mengeluarkan teriakan pendek namun mendesak, dan dalam sekejap mata, dia meledak menjadi awan kabut darah. Berengsek! Para murid istana mistik yang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Kemudian, banyak tanaman merambat mirip ular piton menyapu dari segala arah. Karena terburu-buru, mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Chou Hen. Mereka semua menghunus pedang dan menebas tanaman merambat. Tentu saja, Chou Hen, yang seharusnya orang luar, kini juga menjadi sasaran serangan tanaman merambat. Apalagi ada banyak tanaman merambat yang beterbangan ke arahnya. Pedang langit biru melepaskan ribuan sinar cahaya suci, dan dengan lambayan pedang, hujan pedang menyilaukan. Satu demi satu, tanaman merambat ditebang. Mengaum. Tiba-tiba, aura iblis yang agung melonjak. Bayangan hitam menutupi langit, dan iblis besar yang seluruh tubuhnya terbuat dari batu dan ditutupi lapisan api hitam muncul secara mengesankan di belakang Chou Hen. Setan darah batu meninju seperti gunung yang bergerak, memicu momentum yang menggelegar saat ia menghantam Chou Hen dengan kejam. Chou Hen dengan cepat berbalik dan memblokir serangan itu dengan pedang suci. Boom! Itu sebanding dengan palu meteorit yang hancur, dan kumpulan riak energi yang kacau meledak di kehampaan. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Chou Hen. Lengannya gemetar hebat, dan dia jatuh dari langit, jatuh ke tanah. Desir, desir, desir. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terbentang seperti naga lapar, saling menjerat dan bergegas menuju lingkungan Chou Hen, dengan cepat menjalin ke dalam jaring sangkar besar. Jaring tanaman merambat mengencang, dan duri tajam tanaman merambat berkedip-kedip dengan cahaya kematian. 1078 Huff! Kali ini kamu lolos dengan mudah. Melihat bahwa Chou Hen langsung terjerat oleh tanaman merambat raksasa yang tak terhitung jumlahnya setelah diserang oleh setan darah batu, putri kebanggaan istana yang mendalam, Liu Wu Yue, mencibir. Swash! 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 Satu demi satu, tanaman merambat kokoh yang dipenuhi duri mengjulang ke langit seperti naga jahat yang telah lama kelaparan. Mereka dengan cepat membungkus Chou Hen yang jatuh dengan cepat. Kesegala arah, depan, belakang, kiri, kanan, Chou Hen sepertinya telah jatuh ke dalam akar pohon naga bertanduk yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan destruktif yang kuat mengikuti serangan itu. Bang! Suara teredam terdengar. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chou Hen akan kehilangan nyawanya, kekuatan pedang yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus dari dalam. Pancaran aura pedang yang mempesona menembus awan seperti fajar menyingsing. Tanaman merambat dan duri yang menjerat Chou Hen dicegat dan dipotong satu demi satu. Setelah itu, bola api ungu iblis bermekaran dari dalam, seperti awan terbakar di langit, membakar sepanjang tanaman merambat dan duri. Api ungu yang sepertinya tidak memiliki jejak panas sebenarnya sangat mendominasi. Kemana pun mereka pergi, tidak peduli seberapa kuat tanaman merambat itu, mereka langsung terbakar habis. Bahkan abu pun tidak berjatuhan. Mengaum! Setan darah batu, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api gelap, meraum dengan marah. Kemudian, ia menukik lurus ke bawah seperti gunung besar yang menekan menuju lokasi Chou Hen. Berdengung! Detik berikutnya, nyala api ungu yang membubung berputar dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berubah menjadi badai api yang menghancurkan bumi. Ruangan itu bergetar tidak nyaman, dan angin menderu. Badai ungu tiba dan langsung menelan rock blood demon. Area api ungu yang luas dengan cepat naik ke tubuh besar rock blood demon, dengan kuat merobek api hitam di sekitarnya. Api hitam dan api ungu itu seperti air dan api, saling berkelahi dan membunuh. Orang ini melihat setan darah batu yang dilalap api ungu, ahli manusia lainnya semuanya terkejut. Chou Hen sebenarnya mampu menemukan blood demon guard sendirian. Sungguh mengejutkan. Setelah itu, kekuatan yang lebih mengamuk dan ganas dilepaskan. Sambaran petir menyambar seperti naga banjir. Seribu petir melarikan diri. Cici. Tiga ribu sambaran petir, langit dan bumi kehilangan warnanya. Pilar petir yang muncul entah dari mana menembus kubah biru surga dan muncul di sekitar setan darah batu. Dari jauh, itu tampak seperti pilar petir besar yang menempel erat pada tubuh besar setan darah batu. Setan perangkap guntur ilahi. Itu seperti sangkar kesengsaraan surgawi. Wuss. Suara sesuatu yang merobek udara menyusul. Dalam sekejap, sosok muda yang diselimuti petir biru tua keluar dari api ungu. Matanya yang sangat dingin berkedip-kedip karena kilat. Chou Hen memegang pedang langit biru dengan kedua tangannya dan berlari menuju setan darah batu, yang tidak bisa bergerak oleh pilar petir. Serangkaian busur listrik yang mempesona muncul di udara, dan pedang langit biru bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Cahaya pedang yang menempel di pedang dengan cepat memadat. Arus listrik mengalir naik turun, saling terjalin satu sama lain. Pedang di tangan Chou Hen langsung berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya 20 hingga 30 meter. Seluruh tubuhnya sangat jernih, seolah-olah terkondensasi dari esensi petir. Bang! Ledakan yang memekatkan telinga bergema di langit, menyebabkan kubah biru surga kehilangan warnanya. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan keheranan, Chou Hen, dengan kekuatan guntur, dengan keras menusuk pedang besar yang dibentuk oleh pedang ran biru ke tengah dada setan darah batu. Aura pedang yang ganas dan ganas menembus dada rockblood demon. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di tengahnya, dan busur listrik yang padat langsung menyebar ke seluruh tubuh rockblood demon. Setan darah batu gemetar seolah lumpuh, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ia mengeluarkan raungan marah. Dalam situasi di mana dia disergap, dia masih mampu melakukan serangan balik dan melukai parah rockblood demon. Aura yang dikeluarkan Chou Hen mengejutkan semua orang yang hadir. Pedang penggalang surga menunjuk ke arah Li Yuan Liang dan pedang iblis berbulu 10 Li Yang Cheng menyipitkan mata. Keanggunan yang mematikan ekspresi Liu Wu Yue berubah menjadi dingin. Sebagai perbandingan, dia lebih suka melihat Chou Hen mati di tangan setan darah batu. Sebenarnya, petir ilahi pembunuh yang mendalam, Tuan Muda Xiaomeng mengangkat alisnya, dan sedikit kontemplasi muncul di wajahnya. Menemukan targetnya. Tiba-tiba, mata Li Yuan Liang menyipit, dan dia berteriak dengan suara rendah. Hati semua orang menegang. Pengawal setan darah yang telah menguasai empat roh jiwa dari elemen kayu. Li Yuan Liang mengangkat jari pedangnya dan menunjuk monster aneh di belakang blood demons. Itu adalah iblis berbentuk pohon, dan ada beberapa kepala mengerikan yang tergantung di dahan-dahannya yang subur. Huff, baguslah kamu menemukannya. Serahkan padaku. Lian Cheng tidak mengatakan apapun lagi, dan dia langsung berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke depan. Pengawal setan darah di depannya segera mencegatnya. Li Yuan Liang, Li Uyue, Xiaomeng, dan para jenius lainnya juga pergi untuk melindunginya. Bang! Ledakan! Benturan kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan ledakan di udara di atas jurang. Gelombang udara melonjak, dan gelombang energi melonjak. Gelombang energi asal sejati dan ki iblis jahat saling tumpang tindih dan memenuhi langit. Di bawah kedok beberapa orang, Li Yan Cheng seperti pedang cahaya yang mengalir, langsung memotong bagian belakang pengawal setan darah. Ketika dia berada kurang dari seribu meter dari pohon iblis itu, Li Yan Cheng melambaikan tangannya, dan sepuluh bayangan cahaya melesat seperti anak panah. Sepuluh bayangan cahaya adalah sepuluh bilah terbang berbentuk bulu. Mereka merobek udara dan sangat tajam. Setan pohon sudah bersiap. Energi iblis yang padat menyebar ke segala arah, dan cabang serta dedaunan yang subur tumbuh dan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, lapisan pepohonan lebat dengan cepat berbaris, seperti hutan kecil di depan pohon iblis. Huff! Melihat ini, Li Yan Cheng mau tidak mau mengungkapkan cibiran yang menghina. Sepuluh belati terbang berbulu membelah hutan seperti bilah listrik, memotong cabang dan batang pohon satu demi satu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Aura dingin dan mendominasi bersiul. Lapisan demi lapisan perisai kayu kokoh terus menebal. Namun, sepuluh bilah terbang itu seperti ikan todak di laut, tak terhentikan. Berdengung! Ketika dia berada kurang dari seribu kaki dari pohon iblis itu, Li Yan Cheng menyatukan kedua telapak tangannya, dan gelombang energi aneh dilepaskan dari tubuhnya. Sepuluh bilah terbang sepertinya merasakan sesuatu, dan semuanya bersinar dengan cahaya bulu yang indah dan lembut. Wuss! Diiringi dengan suara yang keras dan jernih, sepuluh bilah terbang yang terbang melewati pepohonan benar-benar menyatu dengan cara yang sangat diam-diam. Bilahnya terhubung dengan mulus dari kepala hingga ekor. Pola pada setiap bilah terbang terhubung dengan sempurna. Dalam sekejap mata, pedang pertempuran jarak dekat muncul antara langit dan bumi. Sudut mulut Li Yan Cheng melengkung menjadi senyuman tipis, percaya diri dan bangga. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia mengucapkan beberapa kata dengan dingin. Sepuluh bulu, tebas. Berdengung. Aura pedang yang menakjubkan tersapu, dan pedang tempur yang dibentuk oleh sepuluh bilah terbang berbentuk bulu melepaskan cahaya yang menyilaukan. 1079. Sepuluh tebasan bulu. Sial. Bersamaan dengan teriakan keras Li Yan Cheng, aura pedang yang tak tertandingi dan mengejutkan langsung meletus. Pedang tajam yang dibentuk oleh kombinasi sepuluh belati terbang berbulu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang mengelilingi pedang itu dengan cepat meluas, dan dalam sekejap, pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter menebas sihir Trin dengan kekuatan untuk membelah gunung dan membelah langit. Bang, bang, bang. Itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Kemanapun bila sepanjang 100 meter itu pergi, pepohonan dan dahan semuanya dipotong-potong. Perisai kayu yang dibentuk oleh pohon-pohon besar tidak dapat menahan satu pukulan pun. Potongan rapi menembus bagian depan dan belakang pohon iblis. Huff, seringai bangga muncul di wajah Li Yan Cheng. Cahaya yang menyilaukan menerangi langit dan bumi. Wajah ganas iblis pohon juga dikaburkan oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Detik berikutnya, pedang raksasa itu membelah udara dan menghantam tubuh besar iblis pohon secara langsung. Hai. Kulit kayu tebal seperti baju besi langsung dibelah, dan lubang panjang dan sempit dengan cepat terbuka di batang pohon yang besar dan kokoh. Pedang pembelah langit sepertinya telah menembus langsung ke jantung iblis pohon, membelah tubuhnya selapis demi selapis dan memasuki organ dalamnya. Wow. Setan pohon segera mengeluarkan teriakan aneh. Gelombang demoniki yang tersebar menyebar dari tubuhnya. Cabang-cabang yang rimbun bergoyang ke atas dan ke bawah seolah-olah sedang berjuang kesakitan. Pada saat ini, semua tanaman merambat dan duri di langit tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Tanaman merambat yang membungkus pembangkit tenaga manusia juga segera mengendur. Seolah-olah monster ganas telah dipanggil kembali dari neraka. Duri yang menutupi lembah di bawahnya ditarik kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan membenamkan kembali ke dalam tanah. Kesuksesan. Semua orang sangat gembira. Li Yanceng bahkan lebih senang lagi. Empat jiwa elemen kayu memang ada di dalamnya. Kilatan cahaya melintas di mata Li Yanceng, dan dia dengan cepat bergegas menuju pohon iblis yang terluka parah. Hampir pada saat yang sama, gelombang panas yang dahsyat melonjak dan melonjak menuju pohon iblis. Semua orang terkejut. Mereka hanya bisa melihat bola-bola hujan api merah terbang menuju pohon iblis. Saat mereka bergerak, hujan api meledak dengan kecepatan ekstrim. Gesekan dengan udara menyebabkan setiap bola api yang turun menjadi setajam anak panah. Bang, bang, bang. Puluhan ribu hujan api yang tajam menghujani tubuh Trindemon yang rusak. Lubang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh lawannya. Kemudian, dengan dentuman keras, awan api melonjak ke langit di atas jurang-jurang. Gelombang kejut yang menyebar ke segala arah sangat panas. Gelombang udara yang kuat menyapu, dan beberapa blood demon dan ahli manusia di sekitarnya terpaksa mundur. Di tengah gelombang udara yang bergejolak, sosok cantik berpakaian merah memperlihatkan keanggunannya yang luar biasa. Dia membalik tangannya yang seperti batu giok dan dengan lembut mengambil kristal yang berkilauan dengan lingkaran cahaya zamrut ke tangannya. Kamu, Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng, mengangkat alis dan tersenyum dengan tenang. Kamu punya karakter, aku menyukainya. Hah? Di sisi lain, Li Yuan Liang, yang telah memukul mundur iblis macan bintang putih dengan serangan telapak tangan, tampak cukup mantap. Dia berteriak dengan dingin, masih terlalu dini untuk berbahagia sekarang. Benar saja, saat Li Yuan Liang selesai berbicara, iblis darah yang baru saja bangun dan merangkak keluar dari patung batu yang hancur tiba-tiba melepaskan energi iblis yang tak ada habisnya dan aura haus darah. Hei hei, kamu benar-benar membunuh begitu banyak teman kita. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa itu. Bas dengungan. Iblis ki yang kacau balau berkumpul di atas kepala iblis darah seperti nebula. Ekspresi Li Yuan Liang sedikit berubah saat dia bergumam dengan sungguh-sungguh, elang taoti. Taoisme elang. Li Yan Cheng, Liu Wu Yue, dan anggota aliansi Xiao lainnya juga terkejut. Bahkan Chuhan, yang berada di sisi lain, merasakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan saat melihat wajah pria itu. Avatar Blood Demon tampak sangat ganas dan menakutkan. Dia memiliki tubuh kambing dan wajah hantu. Gigi harimaunya terlihat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Penampilannya agak mirip dengan binatang buas kuno yang legendaris, taoti. Namun, yang berbeda dari taoti adalah keempat cakar iblis darah ini seperti cakar elang, dan memiliki sayap elang di punggungnya. Perbedaannya juga cukup jelas. Namun, mereka yang mengenalnya mengetahuinya. Elang setan darah ini memang memiliki garis keturunan binatang buas kuno, Tao Tai. Rasa haus darah dan keserakahannya sudah cukup untuk mengingatkan orang akan nenek moyangnya. Garis keturunan taoti adalah kekuatan bawaan yang ganas dan tak tertandingi. Gemuruh. Energi iblis yang melonjak meluas seperti pusaran air yang meluas dengan cepat, melonjak dari kepala Blood Demon Eagle menuju ahli manusia di depannya. Energi iblis yang sangat besar langsung menutupi seluruh langit. Hentikan. Li Yuan Liang segera berteriak. Tanpa ragu-ragu, Li Yan Cheng, Li Wu Yue, dan anggota aliansi Xiao lainnya melewati pengawal setan darah lainnya dengan kecepatan tercepat dan langsung menuju elang setan darah, yang baru saja bangun belum lama ini, tetapi segera mengejutkan semua orang. Seperti yang terlihat. Harus diakui bahwa keempat orang ini memang jenius terkemuka. Seperti burung kolibri yang melewati ladang bunga, mereka melewati rintangan Blood Demon dan dengan cepat memotong perutnya. Namun, Blood Demon Eagle sepertinya tidak peduli sama sekali. Menghadapi empat orang yang mengancam dan mengesankan, cahaya merah tiba-tiba muncul dari matanya yang ganas. Bersenandung. Seiring dengan ruang yang bergetar, berkas cahaya yang bersinar dengan cahaya hitam menebas dari kabut tebal di langit seperti pedang iblis. Mereka turun dengan momentum menembus langit, menyerang Li Yuan Liang, Li Wu Yue, dan pakar manusia lainnya di area belakang mereka. Swash, swash, swash. Sinar cahaya hitam yang tiba-tiba ditembak jatuh sangatlah tajam. Semua orang mengelak dan menghindarinya. Li Yuan Liang dan empat orang dari aliansi Xiao juga menunjukkan ketangkasan dan posisi yang luar biasa, melewati setiap pilar cahaya hitam yang turun dari langit. Jarak antara mereka berempat dan Blood Demon Eagle juga menyusut dengan cepat. Karena sudah mati, maka lebih baik menguburnya di bawah tanah selamanya. Mata Li Yuan Liang menjadi dingin, dan dia langsung menjadi penyerang utama. Dia memadatkan jari pedangnya, dan seberkas cahaya pedang keluar dari ujung jarinya, menyeret gelombang udara yang kuat di belakangnya. Cahaya pedang itu seperti pesawat ulang alik, langsung menuju ke kepala Blood Demon Eagle. Blood Demon Eagle mengangkat kepalanya, dan energi ganas yang agung melonjak. Pola cahaya hitam besar keluar, menghancurkan jari pedang Li Yuan Liang. Pada saat yang sama, semua berkas cahaya hitam yang menembus langit membentuk keadaan terdistorsi yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Sebuah firasat buruk muncul di hati setiap orang. Dalam sekejap, wajah ganas muncul di pilar cahaya hitam yang terdistorsi. Wajahnya menjadi lebih jelas, dan kemudian, monster ganas merangkak keluar dari pancaran cahaya hitam. 1080. Shen Luo, Pesta Tauti. Mulut elang Tauti Blood Demon memancarkan aura yang agung dan ganas. Mengaum. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi dengan auman setan yang menakutkan. Di bawah tatapan ngeri kerumunan, monster ganas dan menakutkan langsung keluar dari pilar cahaya hitam itu. Energi jahat menyerbu dunia. Aura suram dan suram menyapu seperti gelombang hitam. Sepasang cakar dan taring yang tajam membuat pupil mata orang mengecil. Itu seperti iblis yang menerobos gerbang neraka dan menerkam dunia manusia. Hehehe. Diiringi serangkaian tawa yang aneh, hampir seratus tauti elang kecil berubah menjadi garis-garis bayangan dan terbang keluar, langsung menerkam ahli manusia yang masih sok. Gelombang udara dingin menyerbu. Sebelum seorang pemuda sempat bereaksi, wajah dengan taring terbuka tiba-tiba muncul di hadapannya. Bang, dengan suara teredam yang berat, bayangan hitam itu langsung menembus tubuhnya. Darah menghujani, dan tulang patah beterbangan kemana-mana. Mata pria itu terbuka lebar, dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Yang mengejutkan, ada lubang seukuran cakram di tengah dadanya. Ah! Saat dia menjerit panik dan ketakutan, dua monster lagi meraih bahu kiri dan kanannya, cakar tajam mereka menusup jauh ke dalam dagingnya. His, sebuah suara tajam terdengar, dan teriakan pria itu paksa dibelah menjadi dua, langsung dibelah menjadi dua. Ya Tuhan! Adegan mengerikan dan berdarah itu sungguh menggemparkan hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Para ahli manusia bisa dikatakan kaget sekaligus marah. Berengsek! Makhluk-makhluk jahat ini! He he! Seperti serigala dan harimau ganas yang menyerbu ke dalam kerumunan, pertempuran yang lebih kacau dan sengit pun terjadi. Bayangan hitam berterbangan di kehampaan, menyerang dan merobek dengan liar. Yang lebih fatal lagi adalah pengawal setan darah lainnya juga bergabung dalam pertempuran. Para ahli manusia yang awalnya mencoba yang terbaik untuk menahan pengawal setan darah dan menciptakan peluang bagi Yuan Liang dan Liu Wu Yue tiba-tiba mengalami kerugian. Tautis elang kecil itu sangat cepat. Kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Mereka menerkam seseorang dan menggigitnya sampai mati. Cakar berduri mereka tertanam di dalam daging dan melekat rat pada tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa melepaskannya. Ah! Membantu! Segala macam jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Satu demi satu, pakar manusia dibunuh oleh elang tauti kecil. Sungguh pemandangan yang tragis. Setan-setan itu meminum darahnya secara sembarangan dan melahapnya dengan kejam. Sepasang murid vertikal yang rakus memancarkan kegilaan dan haus darah. Adegan pembantaian berdarah yang tak tertandingi dengan sempurna menggambarkan arti dari empat kata pesta kerakusan. Chu Hen, yang berencana untuk menghindari kekacauan ini dan pergi setelah menyelamatkan Zheng Su, juga diam-diam terlibat dalam rawa yang berantakan ini. Lima atau enam penganut tau elang langsung mengepung Chu Hen. Ia membuka mulutnya yang ganas dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit. Dia memegang pedang langit biru dan jarak di antara alisnya tenang dan mantap. Mengaum. Raungan tajam itu seperti terompet untuk melancarkan serangan. Beberapa penganut tau elang meledak dengan aura yang ganas dan menerkam Chu Hen secepat kilat. Huff. Chu Hen mengayunkan pedangnya dan momentum pedang yang ganas dan kuat meningkat seperti naga terbang. Pedang Ki 360 derajat menyapu ke segala arah dan ada kilatan petir yang menyilaukan dalam momentum pedang. Gemuruh. Serangkaian ledakan besar dan petir meledak dan semua penganut tau elang yang menerkam Chu Hen ditebas dan dikirim terbang. Mengaum. Pada saat yang sama bayangan hitam besar menyelimuti langit di belakang Chu Hen. Berbalik, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apa yang muncul di depan Chu Hen adalah setan darah buaya raksasa yang bersisik berat. Berbeda dengan buaya raksasa pada umumnya, Blood Demon ini berdiri tegak seperti manusia, terlihat seperti manusia kadal yang aneh. Setan buaya mengayunkan cakarnya ke arah Chu Hen. Berdengung. Cahaya yang menyilaukan menyala. Saat menyerang Chu Hen, pisau roda muncul di cakar iblis buaya. Pisau rodanya ditutupi dengan gigi tajam dan terlihat seperti setengah roda gigi. Pisau roda besar itu ditekan, memancarkan kekuatan untuk mengambil nyawa. Chu Hen sedikit mengernyit dan mengangkat pedangnya. Sinar pedang yang ganas dan kuat menebas ke atas, seperti pelangi ilahi yang menembus bulan, dan dengan kuat mengenai ujung pisau roda di cakar iblis buaya. Boom! Gelombang udara yang hirup pikuk terciprat antara langit dan bumi, dan esensi sejati yang ganas terbang dan menyapu kemana-mana. Kemudian, seberkas cahaya hijau tua menembus udara seperti aliran cahaya, dan langsung menuju ke kepala besar iblis buaya. Pupil iblis buaya itu berbalik, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, dia melihat aliran cahaya terbungkus dalam pedang suci berwarna-warni. Flash peri terbang. Suara yang dalam dan suram menyebar dengan tenang. Pada saat pedang suci hijau menyapu kepala iblis buaya, aliran udara semakin cepat. Sebuah bayangan langsung melintas di cakrawala. Chu Hen, yang masih berada di bawah iblis buaya sedetik yang lalu, secara mengejutkan mengejar pedang beluran. Wajah iblis buaya yang jelek dan menakutkan itu menunjukkan keterkejutan dan kepanikan. Kemudian, Chu Hen dengan kuat menggenggam gagang pedangnya, dan dengan kekuatan di lengannya, dia menyaret pedang itu dan menyapukannya secara horizontal ke arah kepala iblis buaya. Cici. Ribuan sambaran petir muncul. Sinar listrik biru tua yang ganas mengalir di sekitar pedang, terjalin satu sama lain. Energi pedang yang menutupi pedang itu dengan cepat meluas, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi bilah listrik besar yang lebarnya ratusan meter. Lampu listrik yang terjalin sangat menakjubkan. Bahkan menembus mata setan buaya. Setan buaya menunjukkan ketakutan dan kegelisahan yang jelas. Sebagai salah satu dari 24 iblis darah, ia sebenarnya merasakan ancaman dari pemuda yang bahkan belum mencapai alam abadi kuno. Dentang. Guntur menderu, dan seluruh pemandangan diredam. Misalnya, bilah listrik pedang dewa sepanjang 100 meter yang dipotong secara horizontal di kepala besar iblis buaya bersinar terang. Darah merah tua berceceran, dan sisik iblis buaya itu pecah. Lebih dari separuh mulut besar iblis buaya itu langsung terpotong. Mengaum. Raungan dan lolongan kemarahan menyebabkan gunung dan sungai bergetar. Sosok Cuhen memancarkan aura yang sangat ganas. Di tengah kepanikan mereka, para pakar manusia menjadi semakin terkejut. Hanya dalam waktu singkat, Cuhen berturut-turut telah melukai dua pengawal setan darah. Pertunjukan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang. Namun, selain Li Yuan Liang, Li Wu Yue, Li Yan Cheng, dan alian Xi Xiao, tidak ada orang lain yang bisa menandingi kinerja Cuhen. Meskipun orang-orang yang berpartisipasi dalam operasi makam iblis abadi semuanya mudah, menjanjikan, dan luar biasa kuat. Namun, mereka menghadapi 24 pengawal setan darah yang terkenal kejam. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menstabilkan formasi, pembantaian masih berlangsung, dan pesta rakus masih berlangsung. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Li Yuan Liang mengarahkan pedangnya ke sisi manusia dan berbalik untuk melihat banyak korban di sisi manusia, matanya melonjak karena kedinginan. Huff, kalian terlalu lambat. Liu Wu Yue mendengus dingin, dan dengan membalikkan tangannya, pilar api muncul, langsung membakar beberapa penganut tau elang di sampingnya menjadi abu. Kita hanya perlu menyingkirkannya. Mereka berempat sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada dimendarah elang tau yang ganas. Udara dingin yang menusuk bersiul di udara saat mereka berempat mengumpulkan kekuatan dan bergerak. Namun, pada saat ini, patung batu lain di area belakang mereka retak dan meledak. Pecahan bebatuan berserakan di mana-mana, disertai aura abu-abu yang memenuhi langit dan menutupi bumi. Aura abu-abu menyerbu ke arah mereka. Ekspresi Li Yuan Liang, alian Xi Xiao, dan yang lainnya semuanya berubah. Ini, Li Yan Cheng menundukkan kepalanya sedikit, hanya untuk melihat aura abu-abu langsung menembus perisai energi asal sejati di sekujur tubuhnya, memercik ke kulitnya, dan segera menyebabkan kulitnya sedikit berkerut. Ini tidak bagus. Mata mereka berempat menunjukkan ekspresi yang agak serius. Di dalam aura abu-abu yang agung ada tubuh ular besar. Saat tubuhnya perlahan berputar, seekor ular raksasa dengan satu tanduk di kepalanya dan tulisan kuno berwarna coklat keabu-abuan secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Sepi, iblis sunyi, Li Yan Cheng tanpa sadar mengepalkan tangannya. Terpencil. Aura kuno. Ular sunyi. Ras kuno. Desis, desis. Dalam sekejap, ular raksasa itu memutar tubuh besarnya, memandang semua orang dengan sikap dingin dan acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, aura abu-abu yang tebal dan begelombang menyapu langit dan bumi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.